Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semua Welcome to my youtube channel Ketemu lagi dengan saya Rathno Rosana Kali ini saya masih akan meneruskan Lanjutan dari tema Fashion Print 2021 Menurut majalah POG Yang disesuaikan dengan disana wanita muslim Tiga tema tersebut adalah Satu Yang kedua adalah Dan yang ketiga adalah Dan ini merupakan tema-tema terakhir Dari majalah POG untuk muslim kali ini Sebelum kita mulai Jangan lupa ya like dan subscribe Dan jangan lupa pula Tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya Dan silahkan video ini di share Supaya manfaatnya dan inspirasinya Bisa dirasakan oleh teman-teman lainnya Yuk sekarang kita lihat Bagaimana sih tema-tema terakhir Dari majalah POG ini Yang dimaksud dengan Lady with a Twist disini adalah Walaupun terlihat sederhana Tetapi penampilan kita tetap terlihat classy Saat kita keluar rumah di musim pandemi ini Misalnya pemakaian hoodie dengan rok Ditambah ransel praktis Jaket bomber atau jaket kulit dengan rok dan lain-lain Pada padu padan pertama ini Saya pakai rok hitam putih bermotif Yang ada belahan di salah satu sisinya Sehingga saya harus tambahkan legging hitam Fungsi legging ini Fungsi legging ini selain untuk menutup kaki Juga untuk mempercantik variasi pakaian kita Sedangkan untuk outernya Agar memberikan kesan twist Saya pakai jaket hoodie warna putih tulang Untuk atasannya Saya pakai kaos rajut warna putih tulang Begitu pula warna jilbabnya Nah untuk tasnya Saya pakai tas kulit hobo Untuk alas kakinya Saya pakai sepatu slip-on warna emas Untuk memperkuat kesan kasual Untuk padu padan kedua Saya pakai dress panjang feminin Warna pink dengan motif bunga-bunga Untuk kesan twistnya Saya pakai jaket jeans warna pink juga Perpaduan antara long dress yang feminin Dengan jaket jeans inilah Yang dimaksud dengan lady with a twist Untuk jilbabnya Saya pakai jilbab polos warna pink Di sini saya pakai juga Tas ransel warna pink Sedangkan alas kakinya Saya pilih sneaker warna abu-abu Keseluruhan padu padan ini Bertemakan lady with a twist Dalam nuansa warna pink Divariasikan dengan sedikit Warna abu-abu dan warna-warna lain Untuk padu padan ketiga pada tema ini Saya pakai satu set pakaian model kimono Terdiri atas celana dan outer kimononya Berwarna coklat dengan motif-motif bunga Setelan ini terbuat dari bahan satin yang lembut Licin dan adem sehingga nyaman dipakai Konsep awal kimono ini adalah Pakaian untuk di rumah Karena di masa pandemi ini Orang-orang lebih sering tinggal di rumah Maka ketika keluar rumah Orang-orang lebih memilih pakaian yang praktis Untuk padu padan ini Innernya saya pakai Manset rajut warna coklat batak Sedangkan untuk alas kakinya Saya pilih model high heels warna coklat muda Motif macan Yang dimaksud dengan net benefit disini adalah Pakaian yang terbuat dari bahan Seperti jaring atau jala ikan Mudah dilapisi Dan nyaman untuk dipakai Ada juga pakaian bentuk jala lainnya Yang terbuat dari rajutan Dengan dihiasi manik-manik Ini adalah tren yang tidak biasa Sedikit dramatis Tetapi tetap praktis Padu padan pertama untuk tema ini Saya pakai outer dari jaring hitam Dengan reseting panjang di bagian depan Dan hiasan bintang-bintang silver Untuk innernya Saya pakai warna dusty pink Dan bawahannya Saya pakai rok hitam Dengan variasi belahan layer di bagian depan Sedangkan untuk jilbabnya Saya pilih jilbab warna dasar pink bermotif Untuk melengkapi penampilan ini Saya pakai tote bag warna silver Untuk menyesuaikan warna hiasan yang ada pada outernya Saya pakai juga sedikit aksesoris Berupa kalung kasual Alas kaki Saya pakai sneaker warna abu-abu Untuk tampilan kedua Saya pakai outer jaring Warna navy Yang agak asimetris Bagian tengah agak lebih pendek Dari samping-sampingnya Untuk innernya Saya pilih warna putih Bawahannya Saya pilih rok warna putih Sesuai dengan warna innernya Jilbabnya Saya pakai jilbab biru bermotif Penampilan ini Saya lengkapi dengan tas link bag warna putih tulang Untuk alas kakinya Saya pakai sepatu slip-on warna emas Tampilan yang terakhir pada tema ini Saya pakai outer jaring warna coklat tua Dengan sedikit hiasan bunga Dari bahan yang sama Di bagian dada Innernya Saya pakai kaos Dengan panjang warna hijau kekuningan Bawahannya Saya pakai warna olive Yang senada dengan innernya Untuk jilbabnya Saya pilih warna olive bermotif Alas kakinya Saya pakai mules warna coklat Dengan motif macan Nah Untuk menyesuaikan dengan pakaiannya Saya pilih tas ransel kecil Warna gold Yang dimaksud dengan Between the lines disini adalah Pakaian dengan motif garis-garis Motif ini dianggap dapat memberikan Energi tambahan Menurut Fogg Tema ini bisa menghidupkan Kembali gaya lama Dengan ukuran stripes yang beragam Untuk trend tahun ini Untuk padu padan pertama pada konsep ini Saya pilih kulot warna dusty purple Dengan motif garis-garis hitam Nah Untuk atasannya Saya pilih blus warna dusty purple terang Blus ini Modelnya lebar Maka saya pakai ikat pinggang Untuk memberikan kesan langsing Jilbabnya Saya pilih jilbab Motif warna dusty purple juga Sedangkan Untuk alas kakinya Saya pilih sepatu cat sweat warna pink Dan terakhir Untuk melengkapi tampilan kali ini Saya pilih Tas warna coklat Pada padu padan kedua ini Untuk tema garisnya Saya pakai outer lengan pendek Warna navy Dengan motif garis putih Untuk innernya Saya pakai manset warna putih Bawahannya Saya pakai celana white jeans Warna navy Dan untuk jilbabnya Saya pakai jilbab warna putih polos Alas kaki Saya pilih sneaker putih Dan untuk melengkapi penampilan ini Saya pakai tas kulit hobo warna hitam Padu padan terakhir pada video kali ini Saya pilih Saya pilih kulot garis garis Kombinasi warna marun Biru Putih Dan abu-abu Kulot ini terbuat dari bahan polyester Yang cukup tebal Tapi ringan dan jatuh bahannya Atasannya Saya pakai blazer warna marun Yang bahannya terbuat dari polyester Sedikit mengkilat dan lembut Untuk inner Saya pakai manset warna abu-abu Yang agak mengkilat Nah untuk jilbabnya Saya pakai warna abu-abu Sedikit lebih tua dari warna innernya Alas kakinya Saya pakai high heels warna marun Demikian juga untuk tasnya Saya pakai tas warna marun Ya itu tadi Tiga tema terakhir Menurut manjala VOG Pada musim kali ini Dari tiga tema tersebut Kira-kira Mana yang akan teman-teman coba Untuk dipraktekan Tulis di komentar ya Oke saya rasa Sekian dulu video kali ini Saya ucapkan terima kasih Untuk semua yang sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Dadah Sampai ketemu lagi Terima kasih.